Timnas Senior Indonesia menghadapi Filipina di pertandingan kedua penyisian grup Piala AFF selasa petang. Timnas tampil penuh percaya diri menghadapi lawan yang selalu mereka kalahkan dalam 21 pertemuan sebelumnya. Namun Timnas Filipina yang tampil di Piala AFF ternyata adalah Filipina yang berbeda. Firman Utina dan kawan-kawan kesulitan berduel, menembus pertahanan, bahkan menahan serangan Filipina. Sebaliknya mereka begitu dominan. Pertandingan masuk menit ke-16, Filipina unggul 1-0 berkat penalti Phil Young Husband setelah Firman Utina melakukan pelanggaran. Di awal babak kedua, Riddle memasukkan bosalosa menggantikan Emreed Wan untuk menambah daya gedor. Hasilnya Timnas malah kembali kebobolan menit 62, sebuah tendangan akurat dari Manuel Ott. Menit 67, Kurnia Mega membuat kesalahan yang berbuah tendangan bebas di kotak penalti. Martin Stubble cepat memanfaatkan kesempatan ini untuk membobol gawang mega. 3-0 Indonesia bermain dengan 10 pemain setelah Rizky Pora diganjar kartu merah menit ke-73. Filipina kembali memaksa Mega memungut bola dari gawangnya. Menit 79 berkat gol Robert Gier. Skor akhir Filipina 4, Indonesia 0.